Di belakang PT Timah sekarang ini rumah, ini kalau dibuka nggak tahu jadi apa, ini parah banget nih. Pembok pembuangan air milik PT Timah yang berbatasan langsung dengan rumah warga di Pangkal Pinang Jebol pada Senin Siang. Akibatnya rumah warga terendam air dengan ketinggian hampir 2 meter. Pembok yang berbatasan langsung dengan rumah warga itu diduga jebol, lantaran tidak kuat menahan debit air yang cukup tinggi setelah Pangkal Pinang di landang hujan lebat. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Beruntung dua balita yang berada di dalam rumah selamat dari peristiwa tersebut. Menurut warga, banjir seperti ini kerap melanda kawasan mereka. Warga juga sudah sering melaporkan hal ini ke perusahaan plat merah tersebut, namun tidak ada solusi konkret dari PT Timah. Ini dari dulu kita udah bilang PT Timah, bagaimana solusi untuk matahari bandar pembuangan air mereka. Tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang. Akhirnya terjadi hampir warga disini juga sering pak, udah bertahun-tahun. Tidak ada solusi sama sekali dari PT Timah. Jadi penyebabnya bisa dijerahkan pak? Penyebabnya karena hujan tinggi, untuk respiritas air dari PT Timah itu besar pak, cukup besar. Dan untuk pembuangan air disini kecil. Warga berharap ada solusi dari PT Timah dan pemerintah untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan mereka. Desta Agustian melaporkan dari Pangkal Pinang.